selamat menikmati database baru, disini saya namakan system ls system login sederhana, dan saya klik create maka disini saya sudah mempunyai system ls dan disini saya membuat tabel saya namakan anggota dan disini saya membutuhkan fill 4 saja nomor nama, email, dan password dan saya klik go disini, lalu di bagian sini nmr, nomor lalu intnya saya pilih big int dan saya pergi ke kanan, auto increment saya aktifkan index saya aktifkan primary dan saya kembali ke kiri, disini saya tuliskan nama lalu varchar, dan disini adalah 12 lalu saya aktifkan email lalu disini varchar juga dan disini adalah 250 lalu disini password disini varchar dan disini 12 juga oke, jadi silakan membuat database dan tabel baru dengan nama seperti itu atau anda membutuhkan nama lain silakan dan disini saat semua sudah siap kita tekan save oke, dan disini saya mau memasukkan satu informasi tekan insert disini dan di nama saya memberikan abem emailnya saya memberikan ini info at asastudio.org dan passwordnya saya mengaktifkan password dan disini saya langsung klik go maka jika saya lihat di tabel anggota saya sudah mempunyai satu informasi semacam ini dan ini adalah bahan saya untuk membuat login oke, selanjutnya saya pergi ke Dreamweaver di Dreamweaver saya aktifkan template dan saya sudah mempunyai template lalu saya menuju ke file save as lalu saya membuat folder baru sistem data sederhana dan disini saya buka lalu saya simpan template tadi yes dan di template ini saya tutup template yang sebelumnya di template ini saya memberikan judul sistem login server hana dan disini saya aktifkan sebagai header 2 heading 2 dan disini saya copy lalu saya aktifkan disini dan judulnya jika kita lihat di mojila firebox saya sudah mempunyai halaman website dengan judul ini sistem login sederhana dan disini ada sistem login sederhana oke kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya kita sudah mempunyai template di sistem login sederhana dan oke sepertinya ada kesalahan disini oke saya lihat di bagian wam oke seharusnya login tadi oke saya ganti yang ada template template nya oke yang ada template nya saya ganti folder nya saya rename mana rename oke saya langsung klik dua kali dan saya namakan sistem login oke semacam itu dan sharing violation klik saja oke dan ternyata tidak bisa di aktifkan karena ini mungkin masih terbuka oke saya kembalikan saya kembalikan dulu dan disini saya tutup dulu lalu saya ganti oke maka akan semacam ini dan saya klik update lalu saya aktifkan template yang berada di sistem login sederhana dan saya membuat file ini menjadi index saya pergi ke file save as dan saya namakan index sekarang oke index.php saya simpan lalu saya mencoba untuk mungkin ini saya namakan art saya tulis semacam ini ini adalah contoh halaman login mungkin semacam ini dan saya simpan lalu saya mungkin tuliskan lagi selamat Oke, seperti itu Dan saya simpan Lalu saya Menuju ke template lagi Dan saya menuju ke file Save as Dan sini saya namakan dengan Login .php Saya save Lalu di sini Kita Membutuhkan yang namanya Fungsi ini nanti Jadi di server behavior Kita mempunyai yang namanya User authentication Dan di sini ada login user Kita bisa mengaktifkan Dan di sini Dia akan menyatakan hal seperti itu Karena kita di sini Hanya mempunyai Database Koneksi database Ke beberapa ini Dan saya belum mempunyai Koneksi database ke Tabel yang Ke database yang Baru saja buat Yaitu sistem ls Dan di sini saya membuat Database Koneksi database baru Saya klik plus pada database MySQL connection Dan di sini Saya namakan login Lalu servernya localhost Dan username root Password kosongkan Langsung pilih select Dan saya sudah mempunyai sistem ls Saya pilih sistem ls Saya klik ok Lalu saya klik test Dan di sini ada semacam ini Test lagi Connection was made successfully Dan saya klik ok Saya sudah mempunyai Koneksi login sekarang Dan selanjutnya Saya membuat record set Saya pergi menuju Binding Dan di binding Saya klik plus Record set query Lalu Saya namakan Anggota Karena saya Mau Mengkoneksi dengan Tabel anggota Di Sistem ls Dan connectionnya Adalah Login Dan tabelnya Otomatis langsung Anggota Karena kita Hanya mempunyai Satu tabel Di sini Oke Semacam itu Dan saya pilih semua Saya Tidak merubah Yang lainnya Dan Jika saya tes Saya sudah mempunyai Satu data Dan saya tekan Ok Oke Selanjutnya kita Membuat Form Login Kita sudah mempunyai Koneksi dengan database Kita sudah mempunyai Juga yang namanya Record set query Di Binding Dan Saya akan mencoba Membuat Login Coba Silahkan masuk ke Server Behavior Dan klik plus Lalu User Authentication Lalu Login user Maka Di sini You must have A form Kita disuruh Untuk membuat Form Dan sekarang Kita mau membuat Form Saya klik ok Di sini Lalu Saya tutup Yang lain Dan Saya masuk ke Panel insert Dan di sini Di layout Saya klik Lalu Saya aktifkan Form Dan di sini Saya pastikan Untuk Menempatkan Kursor saya Di sini Lalu saya klik Form Maka Saya sudah mempunyai Form sekarang Dan Formnya adalah Form 1 Saya bisa Menggantinya Dengan mungkin Login Oke Dan di sini Methodnya adalah Pause And Type Anda bisa Memakai ini Dan Untuk Sementara Saya kosongkan Dulu Dan Actionnya Kosongkan Dulu Target Juga kosongkan Dulu Dan Saya masuk Ke Dalam Form Di dalam Form Saya membuat Tag Fill Atau Anda bisa Mengaturnya Dengan Membuat Tabel Dulu Silahkan Anda Pergi Di dalam Form Anda Menuju Ke Sini Layout Dan Di sini Buat Tabel Dan Di tabel Rownya Mungkin 3 Kolumnya 2 Dan Di sini Mungkin 500 Atau 600 Pixel Dan Saya Saya klik Oke Maka Saya sudah Mempunyai Tabel Semacam Ini Dan Di sini Oke Di sini Saya Mau Masuk Di Form Lagi Form Lalu Saya berikan Text Fill Dan Detect Fill Saya Login Sebagai Nama Dan Di sini Saya Aktifkan Nama Lalu Labelnya Adalah Nama Titik 2 Dan Saya Memberikan Oke Di sini Lalu Saya Seleksi Di bagian Sini Klik Lalu Drag Menu Menuju Kesini Maka Saya Sudah Mempunyai Nama Dan Di sini Ada Fill Lalu Saya Menuju Kesini Arrow Yang 2 Lalu Saya Aktifkan Lagi Text Fill Dan Di sini Adalah Password ID Pass Di sini Adalah Password Titik 2 Dan Saya Klik Oke Maka Saya Sudah Mempunyai Password Dan Saya Pindah Lagi Untuk Namanya Lalu Saya Pilih Di bagian Sini Dan Saya Pergi Ke Bagian Properties Di Horizontal Saya Klik Right Dan Saya Aktifkan Header Oke Saya Sudah Mempunyai Semacam Ini Lalu Saya Menuju Ke Bagian Sini Dan Di sini Saya Butuh Yang Namanya Button Tombol Saya Klik Tombol Saya Klik Button Dan ID Adalah Tombol Mungkin Login Saya Berikan TB Login Dan Label Saya Kosongkan Saya Klik Oke Dan Saya Klik Di Tombol Saya Seleksi Di Tombol Value Saya Ganti Login Oke Semacam Ini Oke Dan Disini Submit Form Dan Sekarang Saya Sudah Mempunyai Semacam Ini Pengaturan Dan Jika Saya Preview Di Mozilla Firefox Saya Sudah Mempunyai Semacam Ini Dan Lumayan Keren Dan Anda Bisa Merubah Mungkin Di Bagian Tabel Anda Bisa Menuju Ke Anda Bisa Memasukkan Nanti Memberikan Warna Dan Macam Macam Dan Untuk Sekarang Di Kasus Ini Saya Memang Menunjukkan Script Saja PHP Sistem Konsep Sistem Untuk Masalah Penampilan Silahkan Anda Pelajari CSS Dan HTML Dan Di Sini Saya Sudah Mempunyai Form Dan Sekarang Saya Tinggal Menuju Ke Server Behavior Dan Saya Klik Plus Di Sini Lalu User Authentication Dan Login User Maka Otomatis Saya Sudah Mendapatkan Informasi Semacam Ini Dan Di Get Input Form Disini Sudah Ada Form Login Oke Langsung Terdeteksi Di Form Lalu Username Fill Saya Memakai Nama Oke Dan Password Saya Memakai Pass Oke Validate Using Connection Oke Saya Kosongkan Dulu Dan Saya Disini Membutuhkan Dua Informasi Dan Jika Login Sukses Maka Go to Dan Disini Saya Aktifkan Di Login Oh Di Index Saya Aktifkan Di Index Dan Jika Login Gagal Go to Saya Tetap Mengaktifkan Di Login Saya Klik Oke Dan Hanya Seperti Ini Lalu Saya Klik Oke You Must Select The Database Connection And Tabel Oke Saya Mau Menuju Kesini Validate Using Connection Jadi Saya Butuh Connection Dan Saya Login Saya Masuk Ke Login Dan Tabelnya Anggota Dan Username Kita Samakan Dengan Disini Username Adalah Dari Kolum Nama Dari Kolom Nama Lalu Password Adalah Dari Kolom Password Oke Seperti Itu Setelah Ini Siap Baga Kita Bisa Mengklik Oke Maka Otomatis Saya Sudah Mempunyai Form Login Dan Jika Saya Preview Di Firefox Saya Bisa Login Sekarang Dengan Informasi Empamanya AA Dan Password Adalah SS Maka Dia Akan Tetap Di Login Dan Jika Saya Berikan Album Lalu Password Password Dan Saya Login Maka Langsung Saya Dibawa Ke Index Karena Seperti Perintah Yang Tadi Jika Sukses Maka Dibawa Ke Index Oke Secara Sederhana Seperti Ini Dan Bagaimana Kita Bisa Menyembunyikan Halaman Yang Ingin Kita Khususkan Untuk Seseorang Yang Login Oke Kita Lanjutkan Ke Tutorial Selanjutnya Oke Sekarang Saya Menuju Ke Template Lalu Saya Simpan Dan Save As Saya Membuat Halaman Baru Lagi Yaitu Download Di Halaman Ini Di Download Saya Memfungsikan Halaman Ini Hanya Khusus Yang Login Lalu Apa Yang Bisa Kita Lakukan Disini Dan Saya Harus Memperlakukan Seperti Apa Halaman Ini Dan Jika Saya Memberikan Keterangan Disini Mungkin Seperti Ini Dan Jika Saya Simpan Lalu Saya Pergi Mozilla Firefox Dan Disini Saya Tuliskan Download .php Maka Semua Orang Akan Bisa Mengakses Halaman Ini Oke Saya Tambahkan Logi Oke Saya Simpan Oke Semacam Ini Dan Semua Orang Bisa Masuk Disini Yang Perlu Saya Lakukan Saya Membuat Yang Namanya Di Server Behavior Saya Masuk Lagi Di Plus Lalu User Authentication Dan Disini Restrict Access To Page Dan Disini Restrict Base Ke Username Dan Password Oke Dan If If Access Denied Go To Ke Kita Coba Download Download Dan Saya Klik Oke Dan Jika Sekarang Saya Simpan Saya Aktifkan Disini Oke 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 Saya Ganti Dulu Restrict To Page Saya Klik Dua Kali Lalu Saya Aktifkan Login Dan Saya Klik Oke Lalu Saya Simpan Dan Jika Sekarang Saya Klik Disini Reload Oke Saya Menuju Kode Dan Disini Oke Season Start Sudah Ada Dan Oke Saya Aktifkan Disini Yes Oke Kita Tadi Sudah Login Dan Saya Coba Merestart Firefox Saya Hidupkan Lagi Lalu Saya Pergi Ke Local Host Dan Oke Saya Aktifkan Local Host Saya Menuju Ke Folder Ini Website Dynamic Dan Disini Sistem Login Sederhana Saya Aktifkan Maka Sudah Ada Ini Dan Saya Masuk Ke Download Dan Oke Di Download Saya Sudah Tidak Bisa Mengakses Dan Disini Sudah Ada Informasi Semacam Ini Jika Jika Saya Memaksa Pun Juga Saya Enter Dia Akan Tetap Kembali Kesini Dan Ini Adalah Fungsi Dari Restrict Access To Page Dan Kita Bisa Menutupi Halaman Yang Kita Inginkan Untuk Di Axis Oleh Anggota Saja Dan Kita Bisa Menutup Dengan Fungsi Ini Oke Kita Lanjutkan Ke Tutorial Selanjutnya Oke Mungkin Di Bagian Index Saya Merubah Ini Dan Disini Saya Memberikan Link Ke Download Oke Dan Oke Saya Hapus Disini Dan Oke Saya Simpan Lalu Saya Pergi Ke Download Dan Saya Pergi Ke Design Dan Di Login Saya Memberikan Informasi Atau Klik Di Login Dan Saya Klik Semacam Ini Saya Kasih Link Disini Dan Oke 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 Ya Dan Disini Adalah Terima Oke, mungkin semacam ini Dan saya memberikan Save Lalu saya menuju ke sini Dan jika saya Reload, maka saya tetap berada Di sini dan saya menuju ke Index Oke Anda dapat Men-download jika seseorang Belum login Saya mungkin Di sini, saya klik Oke, dia akan langsung Masuk ke sini dan Jika saya Memberikan ini Passwordnya SS Lalu login, maka saya tetap berada di login Dan jika saya memberikan Informasi yang benar Dan passwordnya semacam ini Login, saya akan masuk Dan tadi saya mengawali Di index Dan semua akan Kembali ke index Dan sekarang saya Men-download di sini Sekarang saya sudah mempunyai Ini dan Tidak ditampilkan Ke login Oke, dan jika saya klik Login, maka Saya akan kembali Login Login Dan saya mau menunjukkan sesuatu di sini Saya pergi ke login form Dan di password Saya merubah Di password Saya mau menampilkan titik-titik pada password Dan Saya simpan semua Lalu Saya matikan Sini Dan Oke Selanjutnya saya membuat Logout Saya membuat logout Dan saya pergi ke template Lalu Menuju file Save as Dan Logout Supaya tidak Selalu saya tidak Mematikan Mujila firefox Saya membuat logout Oke, dan Save Lalu di sini Saya langsung menuju ke Server behavior Dan Saya klik plus Lalu Saya menuju ke User Authentication Dan Logout user Dan di sini Link Click Atau Bridge Load Dan Saya mau Memberikan Link Click Saya mau Masuk di link Click Dan When done Jika berhasil Kembali kemana Saya menuju ke Index Oke Dan saya klik Oke Lalu saya klik Oke lagi Dan sekarang Ada tulisan semacam ini Logout Ini adalah link Jika kita Melinkan Dan di sini adalah Halaman logout Oke Saya ganti Saya Jadi Jika Jika kita Mengaktifkan ini Jika kita Mengaktifkan ini Maka Jika saya preview Di firefox Yes Saya klik logout Maka dia akan Kembali ke Index Dan Saya tidak Mau melakukan itu Dan saya Menuju ke Sini Logout Saya hapus Dan Saya menuju Ke Index Di sini Saya membuat Di sini Dan saya Membuat Di server behavior Please Klik plus Lalu User authentication Dan logout user Dan saya Memberikan link Dan saya Memberikan index Oke Lalu oke Maka di sini Akan ada logout Dan jika saya Preview Di firefox Seperti ini Dan jika Saya masuk di sini Maka Akan ada ini Karena saya Belum login Dan jika Saya Memberikan Abom dan password Tidak akan Kelihatan Karena sudah Ganti titik-titik Oke Saya ganti Password Dan login Maka dia akan Kembali ke Index Dan jika saya Logout Maka akan Kembali ke Index lagi Tapi jika saya Masuk di login Maka Saya sudah keluar Oke Seperti itu Dan Oke Saya ganti Dengan Kalau umpamanya Kita Membuat logout Saya aktifkan Logout lagi Dan di sini Logout user Saya hapus dulu Lalu saya Membuat lagi Logout user Dengan versi yang lain Logout user Dan di sini Page load Lalu saya Klik browse Dan Index Saya klik Oke Saya klik Oke Dan jika Ini yang kita Aktifkan Maka Kita butuh Di index Kita memberikan Link Dan Di sini Kita Pilih Di bagian Logout PHP Oke Semacam ini Oke Belum Ganti Saya hapus dulu Lalu saya pilih Logout Oke Maka saya sudah punya logout Dan Saya di logout Memberikan tambahan Oke Semacam ini Dan Saya simpan Dan Dan Saya menuju ke sini Dan Jika saya Login Oke Saya sudah login Dan Saya klik Logout Di sini Oke Kita Oh Belum saya simpan Indexnya Saya simpan dulu Dan Saya kembali Ke Sini Saya menuju Sini Masih di login Dan saya pergi Ke login Oke Dan Login Lalu saya Klik Logout Maka Saya akan Langsung Logout Di sini Dan jika Saya masuk Di download Maka akan Login Karena Saya mengaktifkan Ini sebagai Page load Jika saya memberikan Link Jika saya memberikan Link Di logout Saya kembali ke logout Saya hapus lagi Saya berikan Logout User Dan link Maka Maka Di sini ada logout Dan akan ada Tulisan semacam ini Link Lalu jika saya simpan Dan Saya menuju ke sini lagi Oke Saya aktifkan Index Dan saya mencoba download Oke Masuk di sini Dan Password Login Maka saya sudah berada di sini Dan Sekarang jika saya klik Logout Maka saya menuju Ke halaman logout Dan Jika saya klik di sini Maka saya sudah Logout sekarang Dan Oke Di sini saya hapus Jadi di Logout ada Dua pilihan Kita mau Memilih yang mana Dan di situ ada Beberapa jiri yang Terjadi Jika kita menggunakan Oke Sudah ada Jika kita menggunakan Pilihan yang satu Di situ akan ada Tulisan dan link Jika kita Mengambil pilihan yang kedua Maka Dia hanya mengambil Halaman logout Dan Langsung Diproses saja Seperti itu Oke selanjutnya Kita langsung Membahas ke Sistem login Yang lebih komplek Yaitu Di situ kita bisa Mengaktifkan Multi user Di situ kita bisa Mendeteksi admin Itu aksesnya Seperti apa Lalu anggota Dan Mungkin anggota Yang mempunyai Akses mungkin Seperti Anggota berbayar Atau anggota gratis Atau bahkan pengunjung Jadi kita bisa Membedakan akses mereka Dan di tutorial selanjutnya Saya akan membahas itu Jadi silahkan Materi untuk Login sederhana Silahkan dimatangkan Dan Selanjutnya kita akan Membahas Login yang lebih Rumit lagi Selanjutnya kita akan